Intro Republik Rakyat Tiongkok Republik Tiongkok atau Taiwan Dua pemerintahan yang kini hampir menyita perhatian dunia dari Rusia dan Ukraina Setiap minggu kita diingatkan akan pertikaian antara keduanya dan peran negara adidaya di belahang mereka Anehnya Tidak semua orang menganggap konflik ini sebagai konflik antara dua negara Mengingat bahwa Taiwan dan RRT masih menyetujui bahwa hanya ada satu negara Tiongkok dan bukan dua Lalu mengapa kedua pemerintahan tersebut bertikai Dan apakah ketegangan ini disebabkan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat? Video ini belum akan membahas negara lain selain Tiongkok Bagaimana sejarah perjuangan hingga pengorbanan mereka berujung pada situasi kini Terima kasih telah menonton! 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 4 Mei 1919 Hampir satu dekade Republik Tiongkok yang dikuasai oleh Kuo Min Tang berdiri di atas reruntuhan Kekaisaran Qing Tiongkok sudah bertransformasi tatanan pemerintahan lama telah usai Namun permasalahannya Tak kunjung selesai Perang dunia satu baru saja usai Dan Tiongkok berpihak pada pemenangnya Sekutu Namun pada hari itu Hanya ada jutaan mahasiswa yang penuh akan amarah Upah dari pengorbanan Tiongkok bagi Eropa Adalah penghinaan dan pengingkaran janji Telah tersebar kabar Bahwa sekutu akan memberikan Shandong Yang dinyanjikan bagi Tiongkok Ke Jepang Mahasiswa dan kaum intelektual Mulai giat berdemonstrasi Dan memperdebatkan cara untuk memperkuat Tiongkok Agar tidak diperdaya Pada hari itu Sebuah ide cemerlang mulai bermunculan Dari berbagai pemuda Tiongkok Laiknya pendahulu mereka Kuomintang Mereka akan membentuk sebuah partai Dengan pasukannya Dan pada awal tahun 1920-an Partai Komunis Tiongkok Terbentuk Sebagai pemain baru Partai Komunis Tidak memiliki pilihan Selain bersekutu dengan kakaknya Kuomintang Tentu Mereka berdua berbeda ideologi Dan belum mampu membalas sekutu Namun setidaknya Mereka memiliki satu musuh Yang dapat mereka gilas bersama Kala itu Banyak daerah di Tiongkok Yang masih dikuasai oleh preman Dan milisi-milisi pribadi Pada tahun 1923 Kuomintang dan Komunis Setuju untuk bersatu Dalam membasmi mereka Perlahan-lahan Kedua belah pihak Mulai menyerang dari selatan Ke utara Perkampungan demi perkampungan Berhasil mereka ambil Dan pada tahun 1927 Operasi lintas ideologi ini Dikatakan cukup berhasil Sayangnya Pendiri dari Republik Tiongkok Sun Yat-sen Tidak dapat hidup Untuk melihat komunis Dan Kuomintang berhasil Beliau Harus menutup usia Pada tahun 1925 Dan digantikan oleh Chiang Kai-shek Bagi Chiang Kai-shek Setelah kaum komunis Memenuhi tujuan mereka Sebagai alatnya Mereka akan menjadi Ancaman amat besar Bagi Tiongkok Tahun 1927 Ketika kaum komunis lengah Pasukan Chiang Kai-shek Membantai mereka Di kota-kota besar Dan berbagai tempat lainnya Semua anggota Simpatisan Dan terduga komunis Ditangkap Disiksa Dan dibantai Kadang Di depan umum Di Jiangxi Sisa-sisa anggota komunis Terpaksa melarikan diri Dari kejaran pasukan Kuomintang Meski harus menderita Kelaparan Cuaca buruk Medan yang keras Dan serangan-serangan musuh Puluhan ribuan komunis Berhasil menarikan diri Dari selatan Dan kembali Ke utara Tiongkok Tanpa disadari Chiang Kai-shek Penderitaan ini Justru menjadi berkat Bagi kaum komunis Tekad mereka Semakin bulat Dan seorang pemuda Baru saja menjadi Pemimpin baru Dari Partai Komunis Tiongkok Orang itu Adalah Mao Tse-tung Chiang Kai-shek Tidak gentar Saking bencinya Dia terhadap Kelompok Komunis Dia terkesan Mengabaikan dataran Manchuria Yang kini diduduki oleh Jepang Dan negara boneka Buatan mereka Manchukuo Bagi Chiang Kai-shek Kelompok Komunis Harus dibasmi dulu Namun bagi para perwira-perwiranya Chiang Kai-shek Telah menaruh murkanya Pada musuh yang salah Pada tahun 1936 Chiang Kai-shek Diculik oleh beberapa Perwiranya sendiri Dia dibawa kehadapan Kelompok Komunis Namun alih-alih Membalaskan dendamnya Partai Komunis Tiongkok Menawarkan kerjasama Berhentilah membunuh Sesama Tiongkok Mulailah mengusir Jepang Dengan berat hati Tawaran ini Diterima Front Persatuan Kedua Telah dibentuk Keputusan untuk membuat Front Persatuan ini Terbukti sangat tepat Pada tahun 1937 Jepang Menginvasi Tiongkok Lagi Jepang Kaum nasionalis dan komunis Bertempur melawan Jepang Dimanapun mereka mampu Namun bila ada kesempatan Komunis dan nasionalis Juga kerap saling menyerang Setelah beratus-ratusan Pertempuran Pembantaian Dan serangan-serangan Bunuh diri Tiongkok menunjukkan Kemerdekaan dan harga diri mereka Tidak dapat ditawar Dan Jepang Mendapat imbas Dari kejahatan mereka Di Tiongkok Dan negaranya sendiri Perang melawan Jepang telah berakhir Namun Siapakah yang memenangkan perang ini? Nasionalis Kuomintang Partai Komunis Tiongkok Atas desakan AS dan sekutu Cian Kai-shek dan Mao Cetong Bertemu untuk berdamai Tentunya Hal ini adalah sia-sia Namun kini Partai Komunis Tiongkok Sudah tidak senaif dulu Setelah Jepang mereka berdua kembali ke Perang Sipil lagi. Sekilas, kekuatan pasukan Chiang Kai-shek jauh lebih kuat daripada pasukan komunis. Namun kenyataan selalu mengecewakan. Pertama, cakupan wilayah Kuomintang yang amat luas kurang disertai dengan disiplin yang baik. Korupsi dan inkompetensi dari perwira pun merebak. Sementara pasukan komunis, ingatan akan pengkhianatan Kuomintang mempertajam kuaspadaan mereka. Alhasil, tidak boleh ada ruang untuk inkompetensi, apalagi korupsi. Kedua, ideologi dari pasukan Kuomintang memang adalah nasionalis, demokrasi, dan sosialisme. Akan tetapi, ideologi ini kerap diabaikan ketika keadaan membutuhkan. Perwira kerap memperlakukan masyarakat setempat, bahkan bawahannya semena-mena. Orang-orang biasa kerap dipaksa untuk bertempur demi pasukan Kuomintang. Sementara pasukan komunis, yang memang menganut ideologi yang syarat akan kekerasan, tapi konsisten dalam prakteknya. Dimana ada kesempatan, pasukan komunis kerap menangkap tuan tanah dan preman yang meresahkan dan membunuh mereka depan korban mereka setelah diadili. Akibatnya, pendukung bagi Kuomintang semakin terpusat di kota-kota besar, sedangkan dukungan bagi kaum komunis tersebar di pedesaan yang merupakan mayoritas dari wilayah Tiongkok. Kekalahan pasukan Chiang Kai-shek pun tinggal menunggu waktu. 1 Oktober 1949 30 tahun setelah demonstrasi 4 Mei, Tiongkok kini dipenuhi dengan kontradiksi. Sementara jutaan Republik Tiongkok dan pendukungnya harus menahan malu mengarikan diri ke pulau Taiwan. Mao Zedong dengan bangga memproklamasikan terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok. Disinilah permasalahan baru dimulai. Oktober 1, 1949. In Beiping, Mao Zedong inaugurates the so-called Chinese People's Republic. The communist victory has been won in the face of what two years before seemed insurmountable obstacles. In December 1949, Chiang Kai-shek and the nationalist government flee to the independent island of Formosa, 100 miles from the China mainland. Here, Chiang waits, bowing to return. The future remains uncertain. Kedua belah pihak mengaku bahwa hanya ada satu Tiongkok. Lama mereka masih ada, Republik Tiongkok menganggap Republik Rakyat Tiongkok tidak sah. akan tetapi mustahil bagi mereka untuk memerintah seluruh Tiongkok yang sebagian besarnya diduduki oleh Partai Komunis. Sementara bagi Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok sudah tidak sah dan harus dipersatukan dengan cara apapun. Hanya saja, Republik Rakyat Tiongkok tidak bisa menginvasi Republik Tiongkok semudah itu. Percaturan geopolitik semakin rumit dan pemain lain telah hadir. Krisis baru terkembang dalam perangkat yang lama antara nasionalisme Cina dan komunisme Cina. Tentu ini terlihat menjadi intensi pertama untuk mencapai terlihat secara literatur situated 일본 tersebutnya dari nomin Serik hả terubat di Prop Gonzalez Jangan dapat menanggir待 di Помisen yang menyatakan bahkan §n ketika bagi itu Terima kasih telah menonton